assalamualaikum hai semua di video kali ini aku mau bikin bolu kukus yang enak banget tampilannya cantik teksturnya super lembut empuk dan gak bikin syarat cocok banget untuk ide jualan dan untuk sajian saat ada acara di rumah buat temen-temen yang pengen tau gimana cara aku buatnya tonton terus videoku sampai selesai terima kasih oke langkah pertama siapkan wadah lalu kita masukkan 4 butir telur tambahkan 1 sendok tsp kalau mau diganti tbm atau ovalet bisa juga ya tambahkan 150 gram gula pasir lalu ketiga bahan ini kita mixer secara bertahap dari speed rendah ke speed tinggi selama kurang lebih 7 sampai 10 menit atau bisa disesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing mixer sampai adonan putih kental berjejak nah kalau udah bisa kita matikan mixernya ya dan untuk konsistensi adonannya seperti ini ya adonannya tidak mudah tenggelam tambahkan 80 ml susu cair kemudian ini kita mixer kembali dengan speed rendah asal tercampur rata musik nah kalau udah kita matikan mixernya lalu kita tambahkan 150 gram tepung terigu ini aku ayak dulu ya teman-teman biar tidak ada tepung yang bergerindil musik kalau udah kita mixer lagi dengan speed rendah tapi sebelumnya kita aduk dulu biar tidak ada tepung yang bertebaran ya ini kita mixer sampai tercampur rata setelah itu tahap yang terakhir kita tambahkan 100 ml minyak sayur mixer kembali dengan speed rendah sampai adonannya benar-benar tercampur rata nah kalau udah kita matikan mixernya ya lanjut untuk memastikan semua bahan benar-benar tercampur rata disini aku mengaduknya menggunakan spatula ya kemudian akan aku bagi adonannya seperti ini nah ini untuk di mangkuk yang besar kemudian ada 2 mangkuk kecil ya teman-teman untuk 2 mangkuk kecil ini ukurannya sama sekitar 50 gram dan di mangkuk kecil yang satunya ini aku kasih pasta stroberi aduk-aduk sampai rata kemudian untuk di mangkuk yang besar ini aku kasih pasta coklat aduk-aduk sampai rata ya dan untuk di mangkuk kecil yang satunya ini aku biarkan original untuk loyangnya disini aku pakai ukuran 22 cm dan sudah aku oles dengan minyak ya untuk langkah pertama kita tuang adonan stroberi untuk caranya teman-teman bisa lihat seperti yang ada di video ya oke lakukan sampai semua adonannya habis ya lakukan sampai semua adonannya habis ya selesai nah kalau sudah selesai selanjutnya kita tuang adonan coklat oke setelah itu kita hentakan beberapa kali untuk membuang gas yang terperangkap di dalam adonan dan siap untuk kita kukus sebelumnya aku sudah panaskan kukusan ya lanjut kita letakkan loyang berisi adonan kemudian kita tutup dan kukus kurang lebih selama 30 menit dengan api sedang cenderung kecil kalau pakai tutup panci biasa boleh dialas dengan kain bersih ya nah setelah kurang lebih 30 menit kita buka tutup pancinya dan ini sudah matang kemudian angkat dan sanjikan nah ini dia ya teman-teman bolu kukus stroberi mix coklat sudah selesai aku bikin sekarang aku potong dulu nah kelihatan ya tampilannya cantik banget warnanya juga imut-imut dan kelihatan empuk banget teksturnya juga super lembut rasanya enak ini mantep banget teman-teman bisa coba di rumah ya beneran ini resepnya recommended banget bisa untuk ide jualan atau untuk sajian saat ada acara-acara di rumah oke sekian dulu videoku kali ini semoga bermanfaat dan selamat mencoba di rumah terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati